Halo selamat pagi semuanya, balik lagi di dokter otomotif dan kali ini kita akan bahas mengenai sistem pengereman ya nah untuk perawatan di bagian rem yang jarang dilakukan yaitu mengganti yang namanya minyak rem ini kalau di L300 minyak remnya jadi satu sama minyak kopling di sebelah sini nah padahal ini sangat penting guys dan harus diganti secara berkala tiap 40.000 km kemudian untuk penggunaan minyak rem ini juga harus disesuaikan dengan spesifikasi di mobil karena ada spesifikasi khusus buat minyak rem nah namanya DOT ada yang DOT 3, DOT 4, DOT 5 nah DOT ini merupakan titik didih yang bisa dicapai kalau yang DOT 3 ini guys dia titik didihnya 237 derajat celcius kalau yang DOT 4 dia lebih tinggi 266 derajat celcius nah dikarenakan speknya ini beda titik didihnya beda dia bahan pembuatnya dia beda ini kita perhatikan yang DOT 3 disini disebutkan polialkilen glikol tidak ada yang lain kalau yang di DOT 4 ini komposisinya ada glikol ether polialkilen glikol glikol borat ester beda jadi untuk DOT 3 ini jangan dicampur sama DOT 4 DOT 4 jangan dicampur sama DOT 3 ya kalau teman-teman mau menambahkan minyak rem itu jangan dicampur-campur nah nanti bisa berakibat mungkin karetnya dia nggak kuat karena bahannya dia beda reaksinya dia beda jadi harus disesuaikan sama spek di mobil kalau di L300 disini ada peringatan awas minyak rem yang dipergunakan adalah DOT 3 ya kalau DOT 3 ya baginya DOT 3 kemudian ada minyak rem dia itu warnanya berbeda ada yang warna merah terus ada yang bening transparan seperti ini ini juga nggak boleh dicampur guys kalau misalkan di mobil ini dia transparan jangan dicampur sama yang warna merah kalau yang di mobil dia warna merah teman-teman jangan campur sama warna yang transparan nah pasti untuk bahan kimianya dia berbeda ya nah usahakan kalau mau nambahkan minyak rem itu yang speknya sama DOTnya sama warnanya juga sama dan kalau bisa mereknya mereknya sama dengan merek yang ada di mobil jadi lebih aman ya nggak takut kayak karet-karetnya dia melar atau meleleh karena dia cukup keras guys cat aja kalau kena minyak rem itu juga mengelupas ya nah sama karet juga sama kalau dia nggak tahan sama cairan kimia dia akan kayak seperti meleleh nah kemudian kenapa untuk minyak rem dia perlu diganti yang pertama dia karena penggunaan nah lama-lama dia kotor dan kalau kotor dia akan merusak di bagian piston-piston itu ya piston-piston dia bisa berkarat terus kalau sudah minyak rem usianya cukup lama dia nggak diganti dia kandungan airnya dia akan banyak mengandung semacam air ya nah kalau air ada di saluran ini minyak rem nanti untuk titik didihnya dia akan turun kalau turun misalkan panas ya dia akan berbuih kayak mendidih lah kalau sudah mendidih nanti dia beresiko remnya bisa blong guys jadi usahakan untuk minyak rem ini diganti secara berkala paling nggak ya tiap 40.000 km guys atau kalau jarang dipakai itu sekitar 2 tahun nah ini sangat penting jadi dengan cuma oli mesin minyak rem ini juga perlu diganti biar aman ya